hai 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 guys assalamualaikum welcome back to my channel jadi di video kali ini aku mau kasih tahu kalian cara memisahkan chat pribadi dengan chat group yang ada di WhatsApp kalian teman-teman Nah sebelumnya di WhatsApp biasa yang ada di HP kalian disitu terlihat ya kalau chat pribadi dengan chat group itu tidak dipisahkan alias digabung dan itu pastinya akan membuat kalian bingung terutama buat kalian yang sekarang sedang sekolah online di tengah pandemi pasti banyak banget chat group yang masuk di WhatsApp kalian teman-teman dan itu akan mengakibatkan chat pribadi yang masuk di WhatsApp kalian tertimbun seiring masuknya chat group yang masuk di WhatsApp kalian teman-teman Nah cara ini berguna banget buat kalian dalam memisahkan chat pribadi dengan chat group yang masuk di WhatsApp kalian supaya kalian nggak bingung nantinya teman-teman Oke disini kalian cuma membutuhkan satu aplikasi kalian cukup klik link yang aku kasih di description box dan kalian nggak perlu khawatir karena dalam menggunakan aplikasi ini kalian nggak perlu menghapus ataupun uninstall WhatsApp original yang ada di HP kalian teman-teman Oke buat kalian penasaran jangan lupa subscribe dulu ya channel aku supaya channel aku bisa lebih berkembang dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan sama video-video terbaru aku lainnya guys Oke lanjut ke tutorialnya Oke teman-teman jadi ini adalah WhatsApp original aku coba kita lihat nah disini terlihat ya teman-teman kalau chat pribadi dengan chat group masih gabung ya teman-teman nah ini tentunya bisa membuat kalian pusing ya teman-teman terutama karena di tengah pandemi ini buat kalian yang sekolahnya online pasti banyak banget grup WhatsApp dan itu akan membuat chat-chat pribadi kalian itu terbenam oleh grup-grup WhatsApp yang masuk di HP kalian teman-teman Oke teman-teman sebelum kita pindah ke aplikasi WhatsApp GB nya kalian pergi dulu ke pengaturan caranya kalian klik titik tiga di pojok kanan atas ini kemudian kalian klik setelan Oke kemudian kalian pilih chat dan kalian pilih cadangan chat Nah setelah itu kalian klik cadangkan ya teman-teman Nah kita tunggu sampai proses pencadangan pesannya itu selesai teman-teman Oke teman-teman pencadangan chatnya sudah selesai jadi kita kembali ke menu home Oke teman-teman karena Nah disini kalian nggak perlu hapus WhatsApp originalnya jadi kalian pergi aja langsung ke link link WA yang aku taruh di description box kalian klik aja link itu Nah seperti ini linknya kalian klik aja kemudian kalian pilih Chrome Nah ini dia WhatsApp yang ingin kalian download kalian klik aja unduh ini ya teman-teman Nah WA nya sedang terdownload ya teman-teman kalian klik aja oke Nah kita tunggu sampai WA nya berhasil terunduh teman-teman Nah WA nya sudah berhasil terunduh ya teman-teman selanjutnya kalian klik aja buka Kemudian kalian klik install Nah ini dia GB WhatsAppnya tadi teman-teman kalian buka aja WhatsAppnya Oke kemudian kalian klik setuju dan lanjutkan Nah disini kalian bisa masukkan langsung nomor HP WhatsApp kalian Kemudian kalian klik lanjut Kemudian kalian klik oke Setelah itu klik lanjut Setelah itu kalian klik izinkan Oke disini kalian bisa masukkan nama sesuai keinginan kalian Nah setelah itu kalian klik lanjut Nah tunggu sampai proses inisialisasinya selesai ya teman-teman Nah ini dia teman-teman tampilan pertama dari WhatsApp GB nya Oke teman-teman setelah itu kalian klik garis yang ada di atas ini Kemudian kalian pilih mulai ulang WhatsApp ya teman-teman Oke setelah kalian klik Disini kalian bisa lihat ya kolom chat pribadi dan kolom chat group sudah terpisah Coba kita lihat Nah ini dia grup-grup aku Sudah terpisah dan sudah masuk ke kolom group Dan ini chat-chat pribadinya teman-teman Kolom statusnya juga seperti biasa Ada juga kolom panggilan Nah jadi itu dia teman-teman Tutorial dari aku Semoga bermanfaat Selamat mencoba dan semoga berhasil Nah jadi itu dia tadi guys Cara memisahkan chat group dengan chat pribadi yang ada di WhatsApp kalian Semoga bermanfaat Buat kalian yang suka dengan video aku Jangan lupa like ya teman-teman Comment di kolom komentar di bawah Enaknya bikin video apalagi Subscribe and share to social media yang kalian punya See you on my next video Bye 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 bye